Hai Sobat DRV, setiap perempuan dalam usia produktif atau tidak sedang hamil pasti akan mengalami menstruasi setiap bulannya. Pasti ada di antara beberapa perempuan yang mengalami nyeri saat menstruasi atau dalam istilah medis lebih dikenal dengan istilah disminore. Perlu Sobat DRV ketahui bahwa batasan dan persepsi nyeri tiap orang itu berbeda, sehingga mungkin ada yang tidak terganggu dengan rasa nyerinya. Namun sebaliknya, pasti ada juga nih yang mengeluh tentang nyeri saat menstruasi ini. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana caranya untuk mengatasi rasa nyeri saat menstruasi yang mudah untuk dilakukan. Bagaimana penjelasannya? Yuk kita simak videonya! Kembali lagi bersama saya, Dr. Adela Nadia Letizia. Nyeri menstruasi ternyata cukup umum dialami oleh para perempuan nih, terutama di hari-hari awal siklusnya. Hal ini disebabkan karena adanya kontraksi otot rahim yang bertugas untuk mengeluarkan dan meluruhkan dari lapisan terluar. Nah pertanyaannya, kenapa harus dikeluarkan? Karena pada saat itu tidak terjadi pembuahan oleh sperma. Kontraksi otot rahim inilah yang nantinya akan menyebabkan penekanan pada jaringan sekitar dan pembuluh darah. Sehingga, suplai oksigennya akan menurun dan akan dipersepsikan pula sebagai rasa nyeri oleh para perempuan. Nyeri saat menstruasi dapat dikenali sebagai rasa keram pada perut, ataupun nyeri pada punggung bagian bawah, dan juga dapat disertai dengan sakit kepala. Lalu, apa sih yang dapat kita lakukan untuk mengurangi nyeri saat menstruasi? Berikut adalah tips-tips yang dapat Anda coba. Yang pertama adalah olahraga. Jadi, sebetulnya olahraga itu tidak perlu yang berat-berat, Sobat DRV. Olahraga yang diperuntukkan bagi orang-orang tengah menstruasi itu adalah olahraga ringan. Seperti misalnya, Anda jalan, jalannya jalan sore aja, jalan santai, atau jalan yang di sekitaran komplek, nggak perlu jauh-jauh dan tidak perlu sampai yang berkeringat banyak sekali. Atau misalnya kalau Anda kuat, Anda boleh jogging. Lalu, kalau Anda suka yoga atau pilates, itu juga bisa kok untuk jadi olahraga yang memperlancar peredaran darah Anda, sehingga nyerinya akan berkurang. Jadi, jangan salah persepsi, olahraga yang dimaksud bukan olahraga yang berat-berat, seperti misalnya Anda harus fitness, Anda harus nge-gym, itu nggak perlu seperti itu. Yang kedua, Anda dapat mencoba kompres hangat. Metode yang satu ini dapat Anda ulangi berkali-kali selama nyerinya masih Anda rasakan. Nah, kompres hangat ini diharapkan dengan suhunya yang panas akan membantu melemaskan otot rahim, sehingga nyeri yang Anda rasakan pun akan berkurang. Untuk metodenya, Anda bisa mencoba berbagai alternatif. Untuk pilihan, sebagai contoh, Anda dapat menggunakan plaster hangat ataupun botol, yang nanti akan Anda isi dengan air panas ataupun air hangat, dan dilapisi dengan kain. Yang ketiga, kurangi konsumsi kafein. Kafein ini dapat memperberat dari nyeri ataupun keram yang Anda rasakan selama menstruasi. Jadi, bagi sobat DRV yang senangnya kopi, teh, ataupun minuman berkarbonasi, ada baiknya dihindari dulu. Yang terakhir, kelola stres. Untuk yang satu ini, pasti banyak yang terlewat. Padahal sebetulnya, stres itu dapat memicu rasa sakit yang berlebihan ataupun memperparah dari rasa sakit yang sudah ada. Untuk caranya, dikembalikan lagi pada sobat DRV sekalian. Yang penting, hati senang nyeri hilang. Sebagai contoh, misalnya, kalian suka nonton drama Korea, atau dengar musik, atau bermain game, atau melakukan olahraga, dan aktivitas lain yang Anda sukai. Yang penting, ada waktunya, dan dapat melipur dari nyeri yang Anda rasakan. Itu tadi beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi rasa nyeri saat menstruasi. Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat untuk sobat DRV semuanya. Sampai jumpa! Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel Youtube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalaman.